Bada Irma melanda ke pulauan Karibia Rabu pagi waktu setempat. Angin kencang mengguncang rumah dan banjir terjadi di sepanjang jalan menuju Puerto Rico, Republik Dominica, Haiti, Cuba, dan kemungkinan menuju Florida Selatan Amerika Selucat. Gubernur Florida, Scott, juga telah memerintahkan evakuasi warga. Warga Florida pun mulai bersiap untuk evakuasi. Meski Pusat Badai Nasional Amerika Serikat mengatakan badai Irma berfluktuasi, badai kemungkinan berkekuatan kategori 4 atau 5 dalam satu atau dua hari ke depan. Badai Irma diperkirakan akan melewati Kepulauan Virgin Utara dan Utara Puerto Rico.